Sempat viral karena seorang netizen bernama Novi menanyakan kenapa Magikom bisa tahu nasinya udah mateng. Pesan ini disampaikan di Twitter dan sempat menjadi perbincangan di kalangan netizen. Seperti apa kelanjutannya sebelum kita simak jangan lupa klik subscribe dan klik share aktifkan tombol loncengnya dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya guys. Halo halo jumpa lagi bersama Mimin Freddy di podcast radio dan kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang sempat viral guys tentang bagaimana rice cooker bisa tahu kalau nasi kalian itu sudah mateng. Dan dijelaskan disini bahwa rice cooker bisa memasak nasi itu hanya dengan sekali tekan tombol lalu sebenarnya bagaimana rice cooker bisa tahu kalau nasi kalian itu sudah mateng guys. Dan penjelasan ilmiahnya seperti ini. Jadi kehadiran rice cooker itu benar-benar memudahkan kita semua ya khususnya orang Indonesia yang makanan pohoknya berupa nasi. Alat canggih ini seolah-olah bisa menyulap beras menjadi nasi hanya dalam hitungan menit. Benar gak guys? Cara kerjanya juga gampang tinggal menggeser atau menekan tombol cook yang ada di rice cooker. Alat canggih ini pun akan memberi tahu saat nasi sudah matang dengan tanda tombol bergeser ke warm. Banyak orang lantas penasaran tentang bagaimana cara kerja rice cooker ini guys. Kenapa rice cooker bisa tahu ya kalau nasi itu sudah mateng? Dan itu sempat ditanyakan oleh salah satu netizen di Twitter. Jadi disini ada seorang menjawab seorang ahli Bapak Andi Fajar Handika. Dia menjawab pertanyaan ini dalam sebuah utasnya di dalam Twitter juga dan disampaikan ke salah satu media online. Dia menjelaskan pada proses masak nasi ketika air mendidih suhu itu tetap di 100 derajat Celcius guys. Karena kalau dipakai untuk mengubah bentuk cair ke uap. Saat air sudah habis menguap suhu otomatis naik melebih 100 derajat Celcius. Dan membuat plat logam termostat melengkung lalu mendorong tuas dari cook ke warm kata Andi. Kemudian ia menuruskan kalau saklar cook sama warm tersebut pada rice cooker memiliki magnetik dan ada pernya saat 100 derajat Celcius. Sifat magnetiknya itu hilang jadi per ini yang mendorong tuas saklar dari cook ke warm jelasnya. Ia melanjutkan pada kondisi warm ada lagi termostat logam yang bakal melengkung di suhu di atas sekitar 75 derajat Celcius. Saat sudah 75 derajat Celcius maka aliran listrik terpotong secara otomatis. Itu kenapa suhu warm di sebagian besar rice cooker tetap stabil di suhu tersebut. Andi mengatakan suhu 75 derajat Celcius sebenarnya terlalu panas. Sehingga tak heran kalau nasi bakal kering dan dibiarkan terlalu lama di rice cooker. Bisa membuat nasi itu kurang nyaman guys. Nah, rice cooker yang mahal gak pakai termostat katanya. Atau termostat logam lengkum-lengkum ini. Jadi suhu warmnya mungkin cuma di sekitar 60 derajat Celcius. Begitulah beda rice cooker 200 ribu vs 2 juta. Begitu katanya ya yang sudah disampaikan. Mengatauhi jawaban ini banyak netizen merasa tercerahkan. Dan akhirnya pertanyaan mereka selama ini terjawab. Baru kemarin kepikiran gara-gara meme kenapa Mejikom bisa tahu ya nasinya matang. Sekarang udah ada jawabannya secepat itu kata seorang netizen di Twitter beberapa saat yang lalu. Jawaban ilmiah yang mudah dicerna otak saya. Terima kasih pak sahut netizen yang lainnya. Tidak sedikitnya malah mempertanyakan hal-hal aneh lain di benak mereka. Mulai dari bagaimana cara memilih rice cooker yang warmnya tidak bikin nasi kering. Hingga kenapa cicak bisa masuk ke dalam rice cooker. Demikian guys. Oke guys demikian podcast kita hari ini bagaimana rice cooker. Kok bisa tahu ya nasi itu udah matang dan bisa stop sendiri. Dan tadi kalian sudah mendapatkan jawabannya. Silahkan bagikan konten ini guys. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga. Dan aktifkan notifikasi supaya kalian menjadi orang yang pertama yang mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada sesuatu hal yang pengen dirundingkan bersama yang lainnya di sini. Dan sampai jumpa guys.